Tersangka teroris asal Indonesia Njab Nurjaman alias Ridwan Isamuddin alias Hambali kembali di sidang mulai 14 April terkait peledakan bom Bali tahun 2002 dan peledakan bom di Hotel JW Marriott pada 2003. Sebelum sidang, tim pengacara sudah tak banyak berharap dengan proses persidangan. Pengacara saya adalah bahwa pemerintah Amerika Serikat akan terus menghentikan klien kita kemampuan. Hambali di sidang bersama dua tersangka asal Malaysia, Muhammad Nazir bin Lab dan Muhammad Farid bin Amin di pangkalan militer Amerika Serikat Guantanamo Bay, Cuba. Proses sidang bisa diikuti lewat kamera sekuriti dari pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat Fort Meade, negara bagian Maryland. Sidang sempat tertunda dari jadwal semula, setelah sidang praperadilan terakhir ditunda pada September 2021. Masalah penerjemah mengganjal proses persidangan sebelumnya, dan lagi-lagi mengganggu proses persidangan kali ini. Sebagai contoh, tersangka asal Malaysia akhirnya terpaksa mendengarkan terjemahan dari penerjemah bahasa Indonesia, karena penerjemah bahasa Melayu dinilai kurang akurat. Keluhan yang sama juga mengganjal sidang praperadilan pada 2021. Persidangan atas hambali dan dua tersangka lainnya menguatkan kembali sorotan atas kegambangan hukum di Guantanamo Bay, menurut analis keamanan Sidney Jones. Kita semua harus mengakui bahwa proses military commissions yang mengadili hambali dan bin lab dan lain-lain, sama sekali tidak adil. Dan hak dari para tersangka sama sekali tidak dilindungi dan tidak diterapkan secara semestinya. Dan kita bisa melihat bagaimana jauhnya hak-hak yang diberikan kepada tersangka dalam pengadilan biasa di AS, dan juga kepada tersangka yang diadili dalam pengadilan militer yang biasa. Saat pengadilan, pihak terdakwa mengusulkan sidang perkara diadakan bulan Desember 2023. Tetapi pihak penuntut meminta bulan Maret 2025. Dari Fort Mid-Maryland, Uni Salim dan tim VOA.